Nabi Ayyub A.S. merupakan salah satu nabi yang disebutkan dalam Al-Quran, dikenal karena kesabaran dan keteguhan imannya dalam menghadapi cobaan yang besar. Kisah Nabi Ayyub menceritakan tentang ujian yang dialaminya, termasuk cobaan fisik dan sosial yang sangat berat. Nabi Ayyub A.S. adalah seorang yang sangat taat dan saleh, hidup bersama keluarganya di sebuah negeri yang penuh kemakmuran. Ia diberkahi dengan kekayaan, keluarga yang bahagia, dan kesehatan yang baik. Namun, ujian besar datang menghampirinya. Allah menguji keimanan Nabi Ayyub dengan mencabut nikmat-nikmat tersebut. Ayyub A.S. menderita penyakit kulit yang parah, kehilangan harta benda, dan kehilangan keluarganya. Meskipun mengalami penderitaan yang luar biasa, Nabi Ayyub tetap bersyukur dan sabar. Ia tidak pernah mengeluh atau menyalahkan takdir Allah. Kesabarannya yang luar biasa membuatnya menjadi contoh teladan bagi umat manusia. Selama masa ujian tersebut, istri Nabi Ayyub tetap setia mendampinginya. Meskipun kondisi kehidupan mereka sangat sulit, mereka tetap saling mendukung dan menjaga iman. Kesetiaan istri Nabi Ayyub menjadi inspirasi bagi keluarga yang tengah diuji coba. Akhirnya, Allah membalas kesabaran Nabi Ayyub dengan memberikan kesembuhan dan mengembalikan kekayaannya. Nabi Ayyub AS diberikan kesehatan yang sempurna, harta benda yang melimpah, dan keluarga yang bahagia kembali. Kisah Nabi Ayyub menjadi pelajaran bahwa ujian hidup adalah bagian dari takdir, dan kesabaran serta keimanan kepada Allah adalah kunci untuk melewatinya dengan mulia. Dalam kisah Nabi Ayyub AS, disebutkan bahwa nama istri Nabi Ayyub adalah Rahmah, dan mereka memiliki tiga orang anak, yaitu Ayyub, Sibar, dan Yasa. Keluarga Nabi Ayyub hidup di Tanah Uz, sebuah negeri yang diyakini terletak di antara Damaskus dan Kufah, wilayah yang sebagian besar mencakup daerah Suriah Modern dan Irak. Dalam kehidupan mereka yang penuh keberkahan, Nabi Ayyub dan keluarganya menjadi teladan bagi kesalahan dan kepatuhan kepada Allah. Namun, ujian besar datang menguji kesabaran dan iman mereka, meskipun menghadapi cobaan yang berat. Nabi Ayyub, Rahmah, dan anak-anaknya tetap teguh dalam iman dan kesabaran, menjadi contoh bagi umat manusia tentang kekuatan keyakinan dan kepatuhan kepada Allah dalam menghadapi ujian hidup.